Intro Thomas Alva Edison lahir 11 Februari 1847 di Milan, Ohio Dia dicap sebagai anak yang bodoh karena sering mendapat nilai yang jelek di sekolahnya Umur 9 tahun dia masuk SD dan kelas 1 SMP terpaksa dikeluarkan oleh ibunya dari sekolahan dan belajar sendiri di rumah Umur 12 tahun dia harus bekerja menjual koran, buah-buahan di dalam kereta api Ia bekerja sebagai operator telepon telegram dan berpindah dari kota ke kota Waktu ia dipindahkan ke kota New York maka ia mendapat sebagai kepala bagian untuk operator telegram Pada saat itulah ia harus mengirim berita-berita penting ke seluruh dunia Dan ia selalu membacanya sebelum mengirimnya membuat wawasannya semakin luas 1870 ia menemukan mesin telegram yang jauh lebih baik Yang bisa mengetik berita dalam kertas pita yang jauh lebih panjang Hasil temuannya ini ia jual dan uangnya cukup untuk ia berhasil membuat perusahaan sendiri Untuk sebuah lab atau bengkel ilmiah terbesar di dunia pada saat itu 1877 ia menemukan gramopon, 1879 ia menemukan lampu listrik 1882 ia memasang lampu-lampu listrik sepanjang 1 km di kota New York Itu adalah pemasangan lampu terpanjang dalam sejarah dunia pada waktu itu Dan pada waktu tahun 1890 ia mendirikan perusahaan sendiri yang namanya General Electric Thomas Alva Edison dipandang sebagai orang yang luar biasa Bahkan memecahkan rekor dalam jumlah hak patent yang ia miliki yaitu 1093 Temuannya juga sangat penting untuk pertahanan Amerika Serikat Di antaranya mengenai pembuatan kapal kamuflase Bagaimana menghentikan torpedo dengan jaring Bagaimana menguatkan kecepatan torpedo Dan masih banyak lagi temuan-temuan Thomas Alva Edison lainnya Karena itu pada tahun 1928 Kongres Amerika memberikan medali khusus penghormatan buat Thomas Alva Edison Dia juga menggunakan istilah serupa bahwa 1% inspirasi dan 99% adalah keringat Dan dia berkata tidak ada yang mengalahkan kerja keras Keberuntungan, keberhasilan adalah ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan Nah kesiapan itu dikumpulkan, dikondisikan oleh kerja keras Karena itu saya selalu bekerja Kenapa Thomas Alva Edison berkata Setiap satu langkah kerja keras saya itu adalah sebuah satu langkah menuju sukses Setiap usaha yang saya lakukan adalah satu langkah Dan saya tidak pernah berhenti melangkah Saya melangkah satu, satu, satu Maka akhirnya saya mencapai sukses Karena itu kalau Anda juga mengalami kegagalan atau cap Seperti Thomas Alva Edison Kenapa dia dicap bodoh? Karena pandai secara akademik Atau bodoh secara akademik Belum berarti bahwa Anda itu bodoh Karena banyak kecerdasan yang lain Yang tidak bisa Anda bandingkan atau samakan dengan kecerdasan akademik Karena itu ketemukan kecerdasan Anda Mungkin kecerdasan bergaul Mungkin memasak Mungkin berkreativitas Mungkin seni Mungkin Anda suka mencoba atau eksperimen Thomas Alva Edison dicap bodoh secara akademik Karena memang banyak orang-orang bertalinta khusus Mempunyai kepandian istimewa Kadang secara akademik justru tidak pandai Karena mungkin hal-hal akademik itu membosankan Bagi orang-orang super cerdas Bagi orang-orang kreatif Atau yang memang kecerdasannya bukan hal akademik Karena itu jangan buru-buru menerima cap Anda dicap bodoh, dicap gagal Tunggu dulu Anda gagal di bidang itu Ada ribuan bidang di muka bumi ini Yang pasti Anda bisa temukan Anda itu pandainya di bidang apa Lalu Jalani Kata-kata bijak Thomas Alva Edison tadi Kerja keras 99% Keberuntungan atau inspirasi 1% Ketika Anda terus bekerja keras di bidang Anda Maka suatu saat Pasti Anda Meraih sukses Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amerika Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!